Intro Hey teman-teman So ASTD again Update ya Gue gak tau kapan update nya Tiba-tiba update gitu kan Gak dikasih tau kapan mau update Tiba-tiba update So ya Jadi ada beberapa unit baru Yang gue baru tau ada 2 ya Si Nightguy Itu bintang 6 Sama Obito Yang Nightguy gue gak tau bisa evolve apa enggak Kayaknya gue gak pernah ngeliat Nightguy yang B5 atau B4 sih Jadi kemungkinan besar tuh cuma bisa Cuma bisa kalian dapetin dari banner Z doang Kemungkinan besar ya Kalo gue salah ya tolong dibenerin aja di komen ya Gue gak pernah liat soalnya yang dia B4 sama B5 pak Atau mungkin B3 ya I don't know gue gak pernah liat juga So ya Di video kita kali ini kita akan coba untuk Obito teman-teman Ini ada Obito Gue belum evolve Ya Nah ini Obito evolve Oh my god Masih kurang 1 Nah nih Ini apaan nih Bentar gue punya itu kayaknya Bentar 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 gue punya itu gue punya Gue punya gue punya I have I have that one Gampang ya Jadi kalian emang harus ngumpulin mbak ya Kalo kalian main STD Itu kalian mesti ngumpulin Yang kayak begini-begini nih Kita evolve nih Gue yakin ini pasti jadi tuh Ya kan Desert Ninja 3 itu ya Yup Desert Ninja 3 Oke Ya udah jadi kelar Se easy itu coy ya Easy banget gitu kan Kita langsung nge-reason Kita evolve langsung teman-teman ya Si Red Eye Warrior Ini teman-teman Dia jadi Red Eye Warrior Pad Atau ya Obito 6 Pad ya Let's go Wah gila Kece banget gak sih Wah ada elemennya lagi tuh Elemennya Dark teman-teman ya Alright Oke kita akan coba pake Dia ada blessing gak ya Gak ada sih harusnya Karena cuma B6 biasa ya Oke Where are you Oh this is you Oke Red Eye Warrior Pad Ini gue coba untuk naikin dulu deh ya Oke Sudah level 80 teman-teman Ini gue 80 Gue bikin 80 aja teman-teman ya Jadi gak usah sampe 100 lebih lah Cukup lah 80 teman-teman ya Oke Ini gue gak akan kasih apa-apa-apa Jadi kita akan ngeliat Fullnya dia ntar kayak gimana teman-teman Jadi ini akan blue opnya Akan gue ilangin Ini kok gue nge-lag banget Kenapa ya Aneh banget dah Oke blue opnya gue ilangin Jadi kita lihat Kita lihat dulu teman-teman ya Statusnya kayak gimana oke Oke Wah gila Second per attack udah 5 Lumayan ya Second per attack Per attack awal-awal 5 Dan range nya 65 Wow Dan damage nya 3000 Oke Harganya 500 Apakah ini akan Menggantikan unit early Ya teman-teman Kita coba aja oke Kita langsung training Kita langsung Gas Ikuzo teman-teman ya Kita akan liat Oke dia udah gue taro di belakang Kita langsung aja coy Kita akan melihat Obito nya kayak gimana teman-teman ya Uh dia awal-awal Con AOE lagi Wah bagus nih pak Ini untuk Untuk early unit Bagus nih kayaknya teman-teman ya Kita liat tuh ya Beuh Damage nya 3000 3000 Gila Keren bang Keren banget Obito 6 petek Keren sih Kece sih Gue suka desainnya Gue suka banget teman-teman ya Oke kita coba keluarin aja Kita akan liat teman-teman ya Kayak gimana serangannya Oke dia kamehameha Anjir Lihat gak Dia kamehameha Imagine Dan dari 200 ribu Gila banyak banget bang Dari 200 ribu Oh gara-gara gue Ini ya Gara-gara gue tadi extreme ya Yaudah lah ya Kepencet extreme anjir Yaudah lah Oke ini kita upgrade dulu Untuk upgrade pertama 750 murah ya Dan dia nambah 3500 damage Alright Wah gila damage Ini upgrade nya banyak Lihat tuh Upgrade nya lumayan banyak Teman-teman ya Dan range nya gede Awal-awal gue suka banget sih Sumpah Range nya awal-awal gede Oke kita upgrade yang kedua 1300 harganya Dan nambah 6500 damage Oke Wah ini udah Udah gede sih teman-teman Menurut gue sih Udah lumayan gede Teman-teman ya Baru upgrade 2 aja Udah 13 ribu Buset damage nya Udah ngelebihin ya Tapi dia Emang dia air sih Ini kan dia ground ya Masih ground ya Oke Sekarang kita akan coba Untuk upgrade lagi teman-teman Update yang ketiga Teman-teman ya 2500 Dan nambah 7100 damage Oke Hmm Dia gak ada berubah animasi Apa-apa gitu Gak ada berubah animasi Apa-apa gitu Aneh banget ya Oke Coba kita upgrade lagi Upgrade yang keempat Berarti sekarang teman-teman ya Upgrade yang keempat 3500 damage Dan nambah 8900 Wah ini Story kah? Unit story kah? Oke Udah damage nya udah Udah 29 ribu pak Gokil 29 ribu damage nya Gila gak sih? Dengan SPA masih 5,4 Tapi range nya gak nambah apa-apa ya Hmm Oke Ini udah Udah pertengahan nih Udah pertengahan upgrade nih Tinggal 4 lagi nih Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang kelima Berarti sekarang ya 4000 Udah nambah 8900 damage Wah gila pak Oh my god Oke ini mulai mahal Teman-teman ya Mulai mahal nih Upgrade yang ke enam ya Wah ini udah bukan buat story sih Walaupun ini buat story sebenernya bagus juga Dia cuma 12 ribu Udah dapet segini damage nya tuh 38 ribu ya Ini kalo gue buff Udah berapa damage nya ini? Sakit bang Sumpah sakit ini Gila sih Ini baru Baru dua doang nih teman-teman ya Baru Eh baru berdua Maksudnya baru upgrade sampe sini nih Upgrade sampe yang kelima Dia harganya cuma 12 ribu Liat 12 ribu Kita liat kalo di buff Damage nya jadi berapa? Kita liat Oke 100 ribu Iya bagus sih Lumayan bagus teman-teman ya Kalo untuk story juga lumayan bagus SPA nya 5 lagi Kenceng juga loh Tapi range nya emang burik sih Kalo untuk story ya Range nya burik gitu kan Jadi gue gak menyarankan untuk story Kita langsung aja upgrade teman-teman ya Upgrade yang ke enam Harganya Satu juta Eh bener kan ya Sejuta ya Iya sejuta Harganya sejuta Nambah 50 range Wow range nya gede banget ya Oke range nya gede banget Dan nambah damage nya 500 196 ribu Buset Gokil ya Nambah damage nya langsung 500 ribu Cuman harganya sejuta sih Plus meter swipe Oke Wah gimana tuh Wah gila Pound AOE nya gede banget bang Buset Pound AOE nya gede banget Kita langsung aja Kita langsung spawn 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 Kita liat kayak gimana teman-teman ya Langsung meninggal gak tuh Diapain tuh anjir Diapain tuh Tuh digituin teman-teman ya Pake pedang itunya dia tuh Apa sih namanya pedang itu Pedang yang kayak DNA DNA gitu nih Kayaknya gue butuh Banyakan lagi coy Terlalu easy ya Kalo cuma segitu ya Kita spawn lagi nih Kita liat lagi tuh serangnya Kayak gimana tuh Kayak gitu ya teman-teman ya Nyerangnya kayak sabet Pake pedang gitu sih Dengan SPL 5 loh Gokil gak sih Mantep sih ini Liat loh ini dari Banyak banget anjir Langsung mati Belum debuff apa-apa Gila udah 600 ribu damage Oke Oke kita upgrade dulu teman-teman ya Upgrade yang ke 7 Berarti sekarang ya Benernya ada 8 upgrade Upgrade yang ke 7 Harganya sejuta Anjir mahal banget Sejuta lagi Tapi dia nambahnya 596 ribu damage lagi ya Oke lumayan mahal sih Sejuta pak Oke yang terakhir juga sama Upgrade yang terakhir nih teman-teman Upgrade yang ke 8 Sejuta lagi Nambah damage nya 637 Alright Dia ground tapi ya Oke Ini belum debuff loh teman-teman Udah hampir 2 juta Oke ini Gokil sih Ini gokil sih Damage nya gila sih Range nya Cuman range nya emang ya 115 115 oke lah ya Untuk infinite oke lah Gak buruk-buruk banget Karena dia con AOE kan Kalian bisa liat tuh Gede banget buset con nya Parah sih gede banget Gede parah 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 Ini kalo gitu gue bikin Mentok dulu teman-teman ya Bentar ya oke Oke Kita ngeliat teman-teman Ini dia Ya Dengan damage hampir 2 juta Ini 17M loh ini Darah ini 17M Karena dia 5,4 Jadi cepet banget pak Kita buff sekarang ya Kita buff jadi berapa Ini masih level 80 Anjir kalo level mentok Berapa damage nya buset Oke Buset 5 juta bang Rest in peace Naruto Naruto B5 Rest in peace ya Cuman dia harganya 3 juta Kalian liat tuh harganya 3 juta bang Mahal banget buset Cuman damage nya gokil sih Gokil damage nya 5 juta loh damage nya Gila 5,6 itu level 80 teman-teman Kalo level mentok Tembus 6 juta sih Tembus 7 bahkan Kayak menurut gue teman-teman ya Wow oke Cuman sayangnya dia ground Teman-teman ya Harusnya dia air unit loh Kenapa dia Kenapa jadi Kalo masih ground ya Harusnya sih Kalo menurut gue teman-teman ya Harusnya dia jadi air unit Jadi lebih worth it Jauh lebih worth it sih Cuman ini masih ground doang Jadi yang kayak Mengganti Naruto aja sih Hmm Kalo menurut gue sih Bagus-bagus aja sih teman-teman ya Cuman Udah ada yang lebih bagus gitu kan Kayak Mihawk Siapa lagi Banyak ya Ada Bahkan Si ini aja lebih bagus menurut gue Siapa namanya tuh Jiren ya Walaupun Jiren 2 kalinya SPA ini sih Ini kan 5,4 ya Jiren 12an kan Cuman damage nya Jiren Gede banget gitu Dan range nya jauh lebih jauh Oke Ini oke lah Not bad lah teman-teman ya Not bad sih kalo menurut gue sih Kalian bisa liat tuh ya Wow Kone EW nya gede banget gitu kan Dan SPA nya 5 loh teman-teman Gak kayak Naruto gitu Dia SPA 5 Lumayan worth it sih menurut gue sih Cuman masih Gimana ya Kalo untuk infinite Kayaknya rada kurang sih Gue gak yakin dia bakal dipake sih Karena masih banyak yang lebih bagus gitu kan Unit serangannya kayak Mihawk dan lain-lain Itu masih lebih bagus Tapi oke lah Not bad lah Kalo menurut gue not bad sih teman-teman ya Yah Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini Ini untuk Tentel Jinchuriki ya Si Obito 6 pad teman-teman ya Oke Lumayan oke lah Not that bad Kalo kalian mau dapetin Silahkan dapetin aja Gak begitu susah sih Kalian tinggal paling nyari bahan-bahannya doang Yang lumayan susah ya Kalo kalian belum stok kayak gue Kalo gue kan Setiap ada di gold banner Gue selalu stok tuh Yang unit-unit dari World kedua tuh Nah itu gue selalu stok tuh teman-teman ya Jadi kalo misalkan kalian belum stok Nah itu Akan lumayan ribet sih Akan lumayan ribet Karena dia Untuk bahan evolve-nya Dia pakenya tuh yang Tingkatan yang akhir-akhirnya gitu loh Jadi Emang lumayan ribet sih Tapi ya Ya lumayan lah Gak jeng-jeng banget teman-teman ya Sekalian-kalian ngumpulin gitu kan Koleksi-koleksi Oh ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalo gak suka Sampai jangan mau Gak susah jangan apa-apa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Coo Baby baby run Baby baby run No I won't run